Intro Assalamualaikum Wr. Wb Sampurasun Pemirsa SMTV Dimanapun Anda berada, senang sekali pada kesempatan hari ini Saya Pipit Murfina, kembali menjumpai Anda dalam program Balai Sawala Dan luar biasa yang spesial istimewa pada hari ini di studio SMTV Saya sudah kedatangan 2 orang narasumber Penasaran tentunya ada siapa sih yang hadir pada hari ini Kita akan sapa terlebih dahulu Ada Pak Insinyur Bagus Medisuarso Beliau adalah Direktur Teknik dan Operasi dari PT. CKJT Pak Bagus, sehat ya Pak ya? Alhamdulillah sehat Alhamdulillah Kemudian selain Pak Bagus nih pemirsa SMTV paling ujung ya Ada Pak Insinyur Agustinus Sudrajab Beliau adalah Direktur Lahan dari PT. CKJT Bagaimana kabarnya Pak Agus? Baik, sehat Sehat alhamdulillah Nah pemirsa SMTV sudah menjawab Ada sedikit gambaran ya Mengenai kedatangan 2 orang narasumber di studio SMTV pada hari ini Kalau berbicara mengenai CKJT tentunya langsung kita ingat ya ke Jalan Tol Cisumdawu Yang beberapa saat lalu sudah diresmikan secara langsung oleh Bapak Presiden Insinyur Joko Widodo Tepatnya pada tanggal 11 Juli ya Pak ya? 2023 Nah seperti apa sih pemirsa SMTV? Kita akan membahas mengenai rencana penetapan tarif jalan tol untuk Ruas, Cimalaka, Pasai, dan Ujung Jaya Kalau beberapa saat yang lalu memang kita sudah menikmati ini yang untuk jalur seksi 456 Karena sudah uji coba gratis ya Pak masih tarifnya 0 rupiah Kalau 123 ini sudah ada tarif Nah untuk kedepannya nih rencana penetapan tarifnya seperti apa Tapi nanti sebelum kita bahas mengenai tarif ini Tentunya yang menjadi rasa penasaran pemirsa SMTV Tentunya untuk warga masyarakat Sumedang dan Jawa Barat juga yang tentunya sering melintas begitu ya Nah ini kita mengetahui kalau jalan tol Cisumdau ini merupakan jalan tol terindah Nah kita akan tanya dulu ya ke Pak Bagus Medi Pak Bagus Medi ini lumayan untuk jalan tol ini kan pembangunannya katanya berjalan cukup lama nih Pak Hampir 12 tahun ya Pak kalau nggak salah Boleh sedikit cerita nih Pak untuk jalan tol Cisumdau ini seperti apa? Baik terima kasih Mbak Fit Pertama adalah saya sangat terima kasih kepada SMTV Saya bisa hadir disini untuk memberikan klarifikasi dan penjelasan juga cerita-cerita mengenai tol Cisumdau Betul Tol Cisumdau yang dibangun sejak tahun 2010 2010 ya Pak? Hanya memang terbagi beberapa seksi Ada 6 seksi disini Sekis 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 Dimana sekis 1 dan 2 ini dibangun oleh pemerintah Melalui yang namanya VGF Viability Gap Fund Artinya apa? Bapak pemerintah untuk membangun jalan tol ini dalam rangka Agar tol ini seberlayak sebagai jalan tol yang dalam tanda kutip Untuk diinvestasikan Sehingga pemerintah membangun dari ruas Cilinyi sampai ke Semedang Nah ini memang cukup lama Mungkin persoalannya klasik Karena masalahan Dan memang ada teknologi baru disini Yaitu adalah pengeboran untuk membuat tanul Kami aku ini adalah sebagai ikon dari tol Cisumdau Yang penting buat kami juga Kami rawat Dan kami jadikan nanti ini tol sebagai panel yang pertama ada di Indonesia Sepanjang 472 meter Iya luar biasa Dan itu menjadi ikon kebanggaan warga Semedang juga Pak Kalau berfoto disitu ya Wah udah pasti keren Udah gak ada lagi Tadi berbicara mengenai lahan Tadi ada salah satu hambatannya juga Mungkin langsung ya ke Pak Agus yang bisa menjawabnya Ini Kak 12 tahun Pak cukup lama begitu ya Waktunya tadi permasalahan secara teknik mungkin klasik dari Untuk pembebasan lahan dan sebagainya Ini selain itu memang dari proses pengerjaan juga berpengaruh atau tidak ini Pak? Iya baik Saya membidangi lahan Memang kalau masalah lahan hampir ya Dimana-mana itu menjadi persoalan yang cukup krusial ya Iya betul Tetapi di Cisumdau memang juga karakteristinya ya cukup unik ya Dengan segala macam problem sosialnya Memang lahan ini membutuhkan waktu penyelesaian yang cukup lama ya Karena banyak kasus-kasus tanah ya Persoalan ada tanah kas desa, tanah wakaf Dan ada juga beberapa lahan yang terjadi perselisihan keluarga Jadi itu yang sedikit mengambar ya Pak? Namun demikian dengan berbagai macam kendala yang ada Kami sebagai anggota direksi berdua Masih terjadi kendala ya Dari urusan sosial, kemudian masalah politik juga kadang-kadang ada Ini kalau melihat secara umum nih Pak Kondisi geografis lahan terutama untuk pengerjaan sepanjang jalan Tetapi di Cisumdau ini kan konturnya berbukit begitu ya Apalagi untuk yang di twin tunnel itu ya Apa kan memang diatasnya tanah ini ke Mungkin siapa yang menjawab nih boleh? Baik, jadi memang dalam konteks tanah ini kan beberapa Kita harus adakan penelitian Untuk memastikan konstruksi yang kita bangun harus sesuai Dengan topografi, demografi dan kontur tanah maupun tekstur tanah Sehingga kenapa ada terowongan memang itu adalah bagian daripada hasil pekajian penelitian teknis Tidak memungkinkan untuk diadakan penggalian Sehingga dengan para ahli dibuatlah satu terowongan Dalam mereka mengamankan supaya tidak terjadi kelongsora Itu jadi salah satunya Dan itu terowongan jalan tol satu-satunya Pak di Indonesia? Betul Satu-satunya Jadi di Indonesia baru satu-satunya dengan panjang 472 meter Twin Tunnel terowongan kembar Twin Tunnel terowongan kembar Luar biasa Satu-satunya dan juga pertama ya di Indonesia Ini yang menjadi kebanggaan juga untuk warga masyarakat Sumedang Dengan beberapa keunikan di Jalan Tolki Sumdawu Ini selain ada tadi ikon yang Twin Tunnel pemirsa SMTV Tadi sempat disinggung oleh Pak Bagus Menggunakan teknologi tingkat tinggi yang ada geofoam itu Kok bisa ya? Ini untuk jalan yang memang teksturnya kita kenal Jalan keras tapi ada geofoamnya Nah ini seperti apa? Kita akan korek informasinya Sesaat lagi Jangan kemana-mana wasi di Balai Soal SMTV Ecez Pisan Ya pemirsa SMTV terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami tentunya Dengan dua orang narasumber dari PT Citrakaya Jabarto Ada Pak Bagus Medi dan juga Pak Agus Sinus Alhamdulillah pemirsa SMTV tadi sedikit spill ya di awal Mengenai Jalan Tolki Sumdawu ini adalah Jalan Tolker Indah Dengan adanya ikonik keunikan dari Twin Tunnel atau terowongan kembar Yang memang pertama dan satu-satunya di Indonesia Pengerjaannya pun tadi dibilang cukup ada effort begitu ya Pak Tidak mudah melihat dengan kondisi geografis lahan yang ada begitu Nah ini kalau berbicara mengenai Twin Tunnel itu kan salah satunya keunikannya itu Pak Kemudian juga tadi sempat Bapak menggunakan bahwa Jalan Tolki Sumdawu ini dengan teknologi tingkat tinggi ada geofoam Boleh penjelasannya seperti apa nih Pak? Nah geofoam ini adalah teknologi yang kita gunakan, material yang kita gunakan dalam rangka mempercepat pekerjaan di lapangan Kenapa? Pertama Tauti Sumdawunya kan melewati beberapa gunung, bukit sehingga konturnya naik turun Di beberapa tempat memang ini harus diadakan suatu terobosan-terobosan Nah kebetulan anak bangsa Indonesia ini, kami bangga dengan bangsa kami Indonesia punya suatu material Yang bisa secara teknis hasil kajian untuk digunakan di dalam konteks pembangunan Tauti Sumdawu Yaitu geofoam Geofoam adalah sematerial yang meringan sekali Seperti stereofoam Tetapi mempunyai tingkat tergangan yang tinggi Sehingga mampu untuk dibuat sebagai konstruksi timbunan Nah itu ada di KM 4200 Kami sudah gunakan sepenuhnya 300 meter Mudah-mudahan ini menjadi terobosan Karena bagi kami, anak bangsa ini berhak Untuk mengaplikasikan teknologi dan produk yang bisa digunakan Itu kalau boleh tahu di ruas berapa Pak? Kilometernya di kilometer Kulangri, kalau KM 4200 Jadi di kilometer Kulangri, kilometer 201 201, berarti ada di wilayah seksi 5A Nah itu kami gunakan Kenapa? Karena beberapa tempat lokasi itu kan lembah Kemudian juga ada beberapa tempat kami merubah teknologinya Tadinya timbunan menjadi jembatan Kami memiliki jembatan panjang di situ Ada jembatan Conggeang Jembatan Conggeang ya Sepanjang 636 meter Ada jembatan Kadongdong Sepanjang 744 meter Kami melewati gunung-gunung di situ Ada gunung Cermeng Gunung Patuha Ada gunung Tampomas Itu adalah view Yang memang menjadi ikon kami juga Dalam angka tadi Mbak Vivi katakan Sebagai jalan tol terindah Kami aku itu, terindah Jalan tol terindah Tapi jangan sampai terlena juga ya Pak Tetap kalau di jalan harus hati-hati ya Jangan terlena dengan pemandangan Meskipun jalan tol Cisumdao ini tol yang terindah Nah ini tadi disampaikan oleh Pak Bagus Alhamdulillah jalan tol ini sudah selesai ya Pak Sudah rampung dengan sampai Seksi 6 sampai gerbang tol ujung jaya utama Nah ini boleh kita ke Pak Bagus Pak Bagus ini untuk lahan Karena beliau yang berbicara mengenai lahan Ini Pak kan untuk tol Cisumdao ini kan belum ada rest area ya Pak Nah rencana lahan untuk rest area Mau di mana nih Pak? Baik Untuk rest area memang Kami mempunyai kewajiban Membangun satu rest area Jalur Ambon dan Jalur Bandung Ada di seputaran kilometer 203-200 lah kira-kira 203-200 itu daerah masih conggyang ya Pak? Masih cacaban Cacaban Ini masih proses untuk perizinannya Kemudian untuk konstruksinya masih dalam proses Masih dalam proses Jadi untuk lahan rest area sudah ada ya Pak? Sudah ada Peruntukannya Itu yang akan semakin menyempurnakan Keindahan dari jalan tol Cisumdao Nah ini kaitan dengan penggunaan jalan tol Ini kan sudah berlangsung lama Masyarakat juga sudah sering menggunakan Ini Pak bagus untuk rencana nih penyesuaian tarif Karena kan yang paling ditunggu oleh masyarakat berapa sih Pak? Karena untuk 123 kan sudah ditetapkan ya Untuk golongan satu Karena dari Cimalaka Sering lewat nih Pak ke Bandung Bayarnya Rp41.500 Kalau untuk kemarin Yoba memang gratis lah Sampai ujung jaya masih gratis Nah ini boleh tahu nih Pak Untuk rencana penyesuaian tarifnya seperti apa? Penetapan tarif Jadi penyesuaian tarif adalah berdasarkan rupiah per kilometer Rupiah per kilometer Yang memang ini dihitung juga berdasarkan investasi kami Jujur investasi jalan tol Cisumdao ini sangat luar biasa Kami sangat besar sekali Dan memang harus dalam tanda kutip Namanya bisnis Ada semacam kami juga mendapatkan probabilitas Untuk dalam tanda kutip Kita mengalami namanya enjoy period Artinya bisa menikmati bisnis ini Tapi tentunya juga Pemerintah secara teknis Yang memang menjadi regulasi kami Untuk menerbitkan SK tarif ini Sudah menghitung berdasarkan BTP Willingness tipway Artinya kemampuan bayar dari para pengguna jalan Itu adalah memang domain pemerintah Kami menunggu saja Berdasarkan investasi yang kami keluarkan Dan kemampuan bayar Pemerintah akan mengakomodir itu Sehingga akan terbit nanti SK pentaripan Saat ini memang masih dalam konteks kita Mengikuti sampai dengan Cimalaka Tapi ke depannya Tadinya seperti apa Kita sama-sama menunggu Masih menunggu Mudah-mudahan dalam beberapa hari ini Bisa terbit Sehingga kami bisa sosialisasikan Bisa sosialisasikan Jadi masih menunggu SK dari kementerian ya Pak Untuk penyesuaian tarifnya Kalau sekarang masih Gratis Masih gratis Nah ini rencana Bapak juga kalau lama-lama gratis Juga nanti investasi ya Pak Berpengaruh juga Nah ini untuk Sampai dengan ke ujung jaya Ini kan memang Jalan Tolci Sumdawu ini Diakini Pak Membantu konektivitas Terhadap Bandara Kertajati Yang nanti akan full Beroperasi katanya bulan Oktober 2023 Nah tentunya ini sangat menunjang Pak Dari Tolci Sumdawu Ini tangkapan dari Bapak nih seperti apa Baik Emang Tol ini memang Sebagai jantung Daripada pengembangan Jawa Barat ya Pemanggara katakan Pak Gubernur mengatakan Ada kawasan Rebana Yaitu kawasan Cirebon Bandara Kertajati Kemudian Pelabuhan Patimban Dan Torci Sumdawu Tujuannya adalah Jelas Kami ingin merefleksikan bahwa Menuju Kertajati Sekarang bisa lebih mudah Yang dulu 3, 4, 5 jam Sekarang kurang dari 1 jam Dari Bandung Bisa sampai ke Bandara Kertajati Apalagi dengan nanti kami Dalam tanda kutip BEJB akan membangun juga Suatu overpass Yang akan langsung menuju Kertajati Sehingga Pengguna Jawa bisa ada dua pilihan Bisa menggunakan Torci Pali Bisa juga menggunakan Torci Sumdawu Akan menjadi hal yang luar biasa sekali Kertajati ini Apalagi kalau nanti pemerintah Betul-betul merealisasikan Adanya pemindahan Mengenai penerbang-penerbang komersial Menuju ke Bandara Kertajati Luar biasa Luar biasa ya Pak Jadi menjadi jantungnya Dan tentunya ada di Kabupaten Sumedang Jalan Torci Sumdawu Dan pemirsa SMTV Tadi disampaikan juga oleh Pak Bagus Untuk penyesuaian atau penetapan tarif Ini kan masih menunggu SK Begitu ya dari Kementerian Karena ini kan memang Rarahnya pemerintah ya Pak Untuk menentukan tarif per kilometernya Ada beberapa Masukan Kemudian dari masyarakat juga Aspirasi Katanya tarifnya terlalu mahal Pak Nah apakah bisa jadi pertimbangan Saat lagi kita tunggu jawabannya ya Seperti apa Jangan kemana-mana Masih di Balai Sawala SMTV HSM bisa Ya pemirsa SMTV Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami Di sini Masih ada Pak Agus Kemudian Pak Bagus Dua-duanya Gus-Gus nih ya Alhamdulillah Ini bapak-bapak dari CKJT Luar biasa Semangat sekali pada hari ini Tentunya kita masih membahas Mengenai rencana penetapan tarif Jalan tol Ruas Cimalaka Pasai Ujung Jaya Yang kemarin memang sudah ditetapkan Nah ini akan ada penyesuaian tarif Kaitan dengan nanti yang Seksi 456 Kan ini masih uji coba gratis nih Pemirsa masih bisa mencoba Sampai kapan Pak Berakhirnya nih Gratisnya ini Kan masih ditunggu Kemudian juga tadi yang Disampaikan aspirasi masyarakat Ini katanya jalan tol Tarifnya Agak mahal Tapi kan kemampuan Daya kemampuan bayar Tiap masyarakat kan berbeda Ini juga Ada aspirasi yang disampaikan Tidak mewakili masyarakat Mungkin Pak hanya sebagian Dari unsur masyarakat Yang menyampaikan seperti itu Nah tanggapannya boleh Baik Jadi kalau kita mau bandingkan Namanya BBOK Biaya berkendara Operasi kendaraan Seandainya Dulu belum ada tol susu mendau Berapa jam kita menuju ke kereta jati Atau ke majalika Bisa 45 jam Dengan waktu berkendara mesin hidup Dapat dipastikan Bensin akan Lebih irit ya Pak Nah kemudian Refleksi daripada Biaya BBOK tadi Sekarang diinvestasikan oleh pengguna jalan Untuk membayar tol Tok kami jantung pilihan Misalkan pengguna jalan Merasa ini mahal Bisa lewat arteri Tapi kalau pengguna jalan merasa Terburu-buru Bisa menghitung Biaya BBOK nya Kalau saya yakin Ini masih Terjavoh Dan masih bisa dikatakan Tidak malah Menjadi salah satu alternatif Pilihan Pilihan kepada masyarakat Kembali lagi Tidak memaksakan Tidak memaksakan Pak Agus nih Ada tanggapannya Pak Agus Dari Ini mungkin Untuk tarif ini Ada Mau menambahkan Ya memang Tadi kalau Kalau berbicara lahan Kan tentunya Mohon maaf Kalau untuk kita Melalui jalur arteri Misalkan Pak Jalan Cadas Pangeran Yang rawan longsor Dari segi lahan Kan itu lebih Ini ya Pak Kalau disana kan Lebih meminimalisir resiko Mungkin begitu Ya Jadi memang Beberapa Kasus yang sebelumnya kan Di daerah Cadas Pangeran ya Kebetulan Waktu itu ada Terjadi longsoran-longsoran Memang kalau mau Terjadi masalah Dimana aja Bisa terjadi ya Betul Tetapi kan kita Mempunyai pertimbangan Mempunyai perhitungan Bahwa Saya pikir Dengan lewat Jalan tol itu Diasumsikan Lebih nyaman Lebih aman ya Karena Daerahnya sudah Terdesain dengan baik Oleh para Tenaga-tenaga Ahli teknik Yang sudah Pengalaman Ini bebas sambatan ya Pak Ah iya Bebas sambatan Karena simpang Tidak sebidang Itu Dan untuk Para bisnismen Mungkin para Pengusaha Yang waktu Adalah uang Ini akan Sangat membantu Sekali Pak Di pertimbangan Waktu Efektivitas waktu Kemudian dari Sisi ekonomisnya Dan kita juga Akan menunggu Kalau sekarang Mungkin deadline-nya Kapan nih Pak Boleh spill Ada Dalam waktu terdekat Baik Jadi dalam konteks Tarif ini Sebetulnya kan Dalam konteks Kebiasaan Habitnya Dalam 14 hari Setelah diresbikan Pak Presiden Kemarin Tapi memang Masih dalam konteks Dihitung oleh pemerintah Sehingga kami Masih menunggu Kan sekarang Udah tanggal Berapa nih Tanggal 8 Artinya kami Masih Menunggu saja dulu Karena sebenarnya Tanggal 25 Kemarin terbitarif Tapi bagi kami Sebagai Investor Swasta Nasional Berharap Segera diterbitkan Supaya kami juga Dalam tanda kutip Investasi yang kami Makan Ini bunga berbunga Tanggal 25 Kemarin sudah terbit Pak tarifnya Belum Maka di tanggal 11 Sekarang kami menunggu Masih menunggu Mudah-mudahan Dalam beberapa hari ke depan Nanti bisa bertarif Nah bisa bertarif Masih menunggu Pemirsa SMTV Yang jelas Ini sudah ada Rencana ya Dari pemerintah Untuk Penetapan Dan juga Penyesuaian tarif Nah ini menurut Prediksi Pak Bagus Kira-kira Bagaimana nih Pak Tarifnya Apakah lebih dari Angka yang sebelumnya Yang ditetapkan Atau lebih Ini Ya kami masih melihat Terutama di rupiah per kilometer Rupiah per kilometer Kalau kemarin Dijatuh di Di 1.276 Per kilometer Sekarang kita belum tahu berapa Memang ini adalah Kami sudah Men Supply Data Untuk Ini loh investasi kami Sekian Trillion 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 Tentunya kami berharap Investasi kami Yang tahan Yang makan di jantol Akan juga berbalik Supaya kami juga bisa Bangung jantol Jantol lain Supaya tidak terpakut Di Sumedau Istimewa kami serahkan Ke Pemkap Sumedang Jawa Barat Monggo dikembangkan Karena koridonnya Sepanjang 62 kilo Masih betul-betul Sangat membutuh Pengembangan Dan mudahnya Ini akan menjadi Feedback Pemkap Sumedang Agar berbenah diri Lebih jauh lagi Bisa menikmati Apa yang menjadi Keberadaan Tual di Sumedau Betul Dan ini juga Merupakan simpul vital Ya Pak Nah ini untuk Akses pertumbuhan Perekonomian Kemudian juga Yang digadang-gadangkan Oleh Kabupaten Sumedang Karena Kabupaten Sumedang Sudah mendeklarasikan Bahwa Kabupaten Sumedang Ini Kabupaten Pariwisata Tentunya ini harus Ditopang Ditunjang Dengan akses Infrastruktur yang memadai Salah satunya Dengan adanya Jalan Tol Cisumdau Yang kita mempunyai Enam pintu keluar ya Pak Tol gate Yang itu akan memudahkan Akses kepada Kabupaten Sumedang Salah satunya Untuk pertumbuhan Pariwisata Nah ini mungkin Dari Pak Bagus nih Pak ada yang mau disampaikan Kepada warga Masyarakat Sumedang Untuk pengguna Jalan Begitu Pak Baik Kepada Tentunya Bagi kami adalah Suatu berkah Menurut kami Buat warga Sumedang Pertama adalah Hampir 70% Pegawai kami Adalah warga Sumedang Warga Sumedang Kami menatapkan Bahwa Komitmen Ini menjadi bagian Daripada Warga Sumedang Kedua Keluaran-keluaran Tol ini juga Kami sedang Koinsin dengan Pak Bupati Pak Bupati juga Sudah koinsin dengan Pintah Pusat Agar direbarkan Dikembangkan Sehingga nantinya Pada saat keluar-keluaran Tol ini Bisa dinikmati Warga Untuk mengembangkan Bisnisnya Baik itu Kuliner Pariwisata Maupun Destinasi-destin lain Yang bisa menopang Atas pengembangan Milai ini Menjadi bagian Pemka Berbenah diri Untuk menata Dengan keberadaan Tol di Sumedang Kemudian lanjut Juga ya Kami berharap Kita bekerja sama Dengan Pemkap Apapun Kami berada Di wilayah Kami hampir 94% Jalan tol ini Berada di wilayah Keputusan Sumedang Sehingga Sudah selayaknya Kami bersandar Keputusan Pemkap Terus saling Bahu-bahu Bagaimana Tol ini Bisa berkontribusi Terhadap Perekonomian Pariwisata Maupun Pengembangan Wilayah Di Sumedang Oke Siap Dari Pak Agus Mau menambahkan Pak Ada Pesan mungkin Himbowan Kepada warga Masyarakat Sumedang Hhususnya Untuk Jawa Barat Juga umumnya Kaitan dengan Safety berkendara Mungkin Pak Di jalan tol Seperti apa Kalau saya Kalau saya masalah Masalah lahan Saya Kami dari Manajemen CKJT Mengucapkan Terima kasih Kepada Pemerintah Kabupaten Sumedang Beserta Jalan BPN BPN Dan Masyarakat Sumedang Lebih terkhusus Yang telah Mengikhlaskan Lahannya Untuk Memang Ada Ganti Untungnya Yang telah Men-support Sehingga Proyek strategis Nasional ini Bisa tercapai Bisa terlaksana Walaupun Barangkali Di sana sini Masih ada Kekurangan-kekurangan Yang masih dalam Proses Untuk penyelesaiannya Sekali lagi Kami atas Manajemen CKJT Mengucapkan Banyaknya Terima kasih Mungkin dari Pak Bagus Ini mau menambahkan Pertama Kami bagi Pengguna jantung Sebagai Direktur Operasi Saya mengingatkan Kembali Bahwa Satu Kecepatan jantung 80 km Jangan terlena Karena jalan Indah Yang kedua Kami punya Sentral Komunikasi Jika terjadi Masa di jantung Hal lebih catat Nomor teleponnya 0261 0261 214 214 5555 54 kali Nah ini sebagai Kalau Kalau terjadi Mogo Mengalami masalah Masalah Bisa Kami dengan Petugas-petugas Yang siap 24 jam Kami bantu Kemudian lanjut Kalau terjadi Kabut Kabut Kita akan Terjadi Di lembah Itu harus Hati-hati Menepi Nanti Telepon ke CEN Kami akan Dibantu Dikawal Kita punya Direkt gratis Direkt gratis Sampai dengan Bengkel terdekat Termasuk Kita juga Kerjasama Dengan rumah sakit Rumah sakit Jika terjadi Kecelakaan Amit-amit Tetapi kami Siap dengan Ambulan-ambulan Kami itu Langsung Dirujukan ke rumah sakit Oke Jadi gak usah khawatir Nah jika Juga terjadi Masalah di Lapangan Jalan tol Ada masalah-masalah Apapun Kami punya Satgas Pantol Oh ada Satgasnya ya Pak Jadi keamanan Dari panggungan jalanan Kami jamin Bisa kami bantu Jika terjadi Kendala Karena ini kan Melewati Hutan Lembah ini Betul Saya takutnya Mogok Dia bingung Nah telepon Di sentral komunikasi Satgas kami Akan bergerak Menuju sana Untuk membantu Jadi pemirsa SMTP Nanti muncul ya Di layar disini Di 0261 21454 kali Nah itu menjadi call center Apabila nanti Mengalami kendala Di jalan tol Ini sudah disiapkan Beberapa fasilitas Oleh PT. CKJT Kaitan dengan Nanti ada Satgas pengamanan tol Begitu ya Pak Kemudian ada Direkt gratis Sampai bengkel terdekat Dan juga fasilitasi Untuk ambulan-ambulan Menuju rumah sakit terdekat Ini sudah disiapkan Sedemikian rupa Tentunya untuk Menjaga kenyamanan Para pengguna jalan Begitu Ya dan Terima kasih nih Pak Agus Pak Bagus juga Atas informasinya Kita masih menunggu nih Pak Masih harap-harap cemas Dengan tarif yang ditentukan Dan tentunya nanti Beritanya akan ada Di pemirsa SMTV Di berita SMTV Di Bewarakiwari Bagaimana nanti Kita akan mendapatkan Info yang tercepat ya Pak Sebagai warga masyarakat Sumedang Tentunya hanya di SMTV Kita akan mengetahui Dalam 2 atau 3 hari ke depan Seperti apa Penyesuaian Rencana tarif ya Untuk jalan tol Cisumdawu Yang tentunya Untuk semua Berarti ya Pak Sudah dari 1 sampai 6 Dari 4 sampai 6 Dari 4 sampai 6 1, 2, 3 Gak berubah Oh kayak 1, 2, 3 Sepertinya gak berubah Nah ini bocoran pemirsa ya 1, 2, 3 Sepertinya gak berubah Ini yang penyesuaian tarifnya Dari 4 Seksi 4, 5, 6 Begitu Terima kasih Pak Bagus Bagus-bagus atas kehadirannya Luar biasa pemirsa SMTV Kita juga semua berharap Selain menjadi kebanggaan warga masyarakat Sumedang Dengan adanya jalan tol Cisumdawu ini Menjadi simpul vital Terutama menjadi akses penyambung konektivitas langsung ke Bandara Internasional Kertajati Yang mungkin musim haji tahun depan pemberangkatan sudah disana ya Pak ya Sudah full Nanti rencana operasional bulan Oktober 2023 ini menjadi penopang utama Tentunya juga akan sangat berpengaruh terhadap bagaimana pertumbuhan ekonomi Bisa mendorong pertumbuhan di sektor pariwisata Khususnya untuk Kabupaten Sumedang Dan tentunya ini semakin cepat penyesuaian penetapan tarif Juga investasinya ya Pak akan semakin mudah Terutama untuk VTCKJT Sekali lagi terima kasih Pak Pak atas kehadirannya Saya Fitnurvina Sampai jumpa di lain kesempatan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh